Intro Selangkah menuju halal, usai dilamar sang kekasih derajat Jumantara, Feby Rastanti mengunggah momen kemesraan melalui foto dan video pre-wedding. Dari video yang diunggah, terlihat Feby dan calon suaminya yang karib di sapa Dio tersebut lakukan pre-wedding di sebuah pantai di Pulau Dewata, Bali. Feby terlihat anggun mengenakan gaun berwarna putih. Intro 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 breakthrough Ta hanya prewedding di pinggir pantai dengan pakaian serba putih, di foto lain, Feby dan Dio tampil berbeda dengan berfoto di tengah perimbunan pohon. Di foto tersebut Feby terlihat stunning memakai gaun berwarna pink fuchsia lengkap dengan backdrop warna senada Sementara Dio terlihat gagah memakai kemeja berwarna putih dengan bunga berwarna pink disematkan di bagian kantong kemeja Enggak sih ceritanya emang aku konsepnya pengen yang clean look aja bersih putih Terus kebetulan karena pacarku bukan bukan model bukan dari kalangan ternyaman dia juga gak bisa gaya Jadi aku iya jadi aku pengen pengen yang dimana kayak aku bisa ketawa-ketawa aja jadi natural aja candid moment Jadi pengennya gak pengen dipaksa yang kayak aku bergaya Ya Feby sendiri mengaku sangat lega sudah dilamar sang kekasih yang dikenalnya cukup lama Kepada tim Gospot Feby mengungkap dirinya dan Dio sudah menjalin hubungan sejak tahun 2021 Feby mengaku dirinya tak pernah menyembunyikan hubungannya dengan Dio Namun Feby dan Dio terbilang pasangan selebriti yang cukup rapi menyimpan hubungan mereka Hingga saat momen lamaran yang digelar Agustus lalu cukup membuat para penggemarnya kaget namun ikut berbahagia Sebenernya itu juga sudah dilaksanakannya sudah cukup lama Iya Alhamdulillah sudah melaksanakan lamaran Tapi sebenernya itu juga sudah dilaksanakannya sudah cukup lama Sudah dari awal bulan Agustus jadi bukan baru kemarin Cuma baru posnya aja Iya karena aku I'd like to keep my private life private aja Malah saya biar dibedakan Yang mana bisa menjadi konsumsi publik Yang mana cukup aku, teman-teman terdekatku dan keluarga ku saja yang tahu Tapi aku nggak pernah backstreet sebenarnya Jadi ya orang-orang terdekatku semua sahabat keluarga nggak ada yang nggak tahu Tapi memang nggak pernah di pos aja di social media Tidak pernah kayak halo ada orangnya gitu Karena ya satu lagi kan bukan dari background yang sama juga Maksudnya jadi tidak ada urgensi buat pos-pos ataupun ngomongin di social media Cuma sebenernya aku bener-bener nggak sembengi-sembengi dari orang-orang Kok kayak pacaran juga selayangnya orang Pacaran, anak muda malam mingguan Tapi yang penting ya nggak pernah di pos di social media aja Cukup lama sih, aku tuh dari 2021 2020 akhir ketemu lagi Ya mulai berhubungan ya 2021 lah Jadi kalau dari sampai sekarang ya 3 tahun lebih ya Iya 3 tahun lebih Selain merasa sudah mantap untuk menikah di usia 28 tahun Feby juga belak-belakan perihal kesiapannya menjadi istri polisi sekaligus ibu bayangkari Diketahui calon suami Feby merupakan lulusan Akademi Kepolisian Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Saat ini di Kepolisian, Dio menjabat sebagai Kasupnik 4 Satres Tim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat Lantas apa alasan Feby memilih Dio sebagai pendamping hidupnya? Benarkah Feby siap mengembang tanggung jawab menjadi istri polisi? Benarkah pasca menikah nanti, Feby akan sedikit mengurangi kegiatannya di dunia keartisan? Semuanya kan bisa diatur waktunya antara mungkin kegiatan tersebut dan juga kerjaan Feby juga Ya selama niatnya baik insya Allah semuanya berjalan dengan lancar Ya udah tau tapi ya insya Allah dijalanin aja sebaik mungkin Support aja sih ya maksudnya kita kan juga menjalani hubungan udah lama Jadi memang dari awal sudah tau satu sama lain konsekuensi dan kerjaan masing-masing seperti apa Pro Zen Consen seperti apa Jadi kalau baru ditanya sekarang kayak gimana siap atau engga Ya siap harusnya udah siap ya harusnya sudah menyiapkan diri Karena dari awal memang kita satu sama lain sudah saling kasih tau bahwa kayak Aku kerjanya seperti ini, dia juga kerjanya seperti ini Kayak kalau sama aku maksudnya Feby harus seperti apa Kalau dia sama Feby dia harus seperti apa Jadi ya kita saling aja satu sama lain sih Yang paling penting kan maksudnya Kan pengen niatnya ke jenjang lebih serius Niatnya kan ibadah, niatnya baik Maksudnya semua itu tuh menurut aku asalkan dari kita niatnya baik, niatnya ibadah Pasti insya Allah bisa dijalanin Lantas jika momen lamaran Feby sempat bikin heboh publik Lantaran dilaksanakan sangat intimate dan tidak tercium Baik oleh media ataupun publik Benarkah Feby dan Dio juga akan segera melangsungkan pernikahannya secara intimate Sebelum tutup tahun 2024 Insya Allah didoakan di waktu yang terbaik ya teman-teman Di lain tempat sempat ramai berkoar di media sosial Prihal Mayor Teddy yang rela bayar ratusan juta demi bertemu dirinya Pedangdut Dewi Persik yang ditemui tim Gospot Usai mengisi sebuah acara fashion show di Jakarta Akhirnya menguak status hubungannya dengan Mayor Teddy Senyum aja kan kalau berteman boleh bersahabat boleh Ya karena memang kan beliau mengundang saya untuk menyanyi Ya kan jadi bukan seperti yang mereka kasih tau para cegil-cegil itu ya gitu Jadi kan cegil-cegil itu marah-marah Ya belakangan di media sosial memang ramai DP dijodohkan dengan Mayor Teddy Namun perjodohan dirinya dengan Mayor Teddy memang mengundang beragam respon publik Tak sedikit banyak fans Mayor Teddy yang terutama wanita cemburu Melihat isu asmara Mayor Teddy dengan DP Lantas apetanggapan DP terkait hal tersebut Jujur ya Dewi Persik fansnya juga banyak loh Alhamdulillah Ya kan Cuma bedanya mungkin ibu-ibunya lebih tahu sopan santun sama saya gitu Tapi kalau anak-anak muda zaman sekarang kan terutama saya bilang cegil ya Nah kalau cegil-cegil itu kan jarang banget yang punya adab Kecuali mereka memang tahu tentang sopan santun Makanya di zaman sosmed seperti ini adab itu nomor satu Karena mereka kan berbicara tentang latar belakang Mereka berbicara tentang pendidikan Saya rasa latar belakang keluarga seperti apapun pendidikan setinggi apapun Adab itu nomor satu Ketika kita mempunyai adab kita pasti akan lebih dihargai dihormati Dan kita akan menjadi lebih pintar gitu Meski mengaku sejauh ini dirinya hanya sebatas berteman dengan Mayor Teddy Namun nampaknya DP tak menutup kemungkinan untuk hubungan yang lebih serius Faktanya ada sejumlah fans Mayor Teddy yang kebetulan bertemu dengan DP Dan mendukung kedekatannya dengan Mayor Teddy Lantas meski baru sebatas hubungan pertemanan Benarkah Mayor Teddy masuk kriteria pria idaman DP? Benarkah DP siap membuka hati untuk pernikahan keempat? Ibu-ibu ini, ibu-ibu ini fansnya Mayor Teddy ini Tapi sama aku sebat, itu baik Dihuli guys Hidup itu jangan serius-serius amat say Hidup itu harus mencari Hidup itu harus mencari Terus banget say Ada benarnya juga sih ya Santai aja kalau jodoh itu gak akan kemana Kita doain yang terbaik untuk kehidupan Asmara DP ya Semoga lancar juga nih Rencana nikahnya Feby dan juga Dio Ditunggu ya undangan pernikahannya Oke berita selanjutnya Sehingga keluarga dan sahabat mengantar Dina Mariana Hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya Selengkapnya sesaat lagi tetap di Glossbot Dia dapat informasi disini Dia harus bergerak ke ibaratnya gitu Ke utara gitu Dia langsung gerak ke utara Di utara dia bilang harus bergeraknya ke barat Dia ke barat Jadi semua ditulis